Ya dari cabang lainnya, tim atletik sukses menyumbang medali emas di nomor 5.000 meter putri melalui atletnya Trianingsih. Dan di nomor 100 meter putra, medali perak dan perunggu diraih oleh Bobby Yaspi dan Iswan. Spriter putri Indonesia Trianingsih menjadi penyumbang emas kedua dari cabang olahraga atletik. Turun di nomor 5.000 meter putri, Trianingsih finis tercepat 16 menit 18 detik. Posisi kedua juga diisi pelari Indonesia Rini Budiarti terpaut 12 detik di belakang Trianingsih. Posisi ketiga direbut pelari asal Myanmar Piu Artet. Sementara di nomor 100 meter putra, dua wakil Indonesia juga mempersembahkan medali bagi kontingen merah putih. Medali perak disumbangkan Bobby Yaspi dengan catatan waktu 10,45 detik, sedangkan perunggu dari Iswandi. Medali emas jatuh ke sprinter Filipina Erickson Krey dengan waktu 10,25 detik. Indonesia masih mengincar emas dari cabang atletik di nomor lompat jauh putri, lompat jangkit, dan lari gawang 100 meter putri. Sementara di cabang berkuda, Larasati Irvan Gading menambah medali emas dari nomor Dress Edge individual. Dengan kuda tunggangan Wallenstein 145, Larasati mengumpulkan poin 74.300.